Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa senharit Gimana kabarnya dan kembali lagi di lediaka video Senang sekali teman-teman di kesempatan pagi hari ini Saya berkesempatan untuk berkunjung di sumber ternak Pemilik Bapak Haji Bambang Yang berada di desa Bojongkulur Jatiase Pemilik Bambang Pemilik Bambang Hai satu 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 satu-satu 70 wajib 72 73 oi sudah berhenti 1174 teman-teman istimewa ini ini teman-teman bisa diamati si rasi ini teman-teman dua ekor sapi simental paling jumbo di sumber ternak Bapak Haji Bambang maskot dari sumber ternak sapi simental dan simental matbor bobot satu ton up kemudian yang sebelah sini baru poel sekitar dua pasang kalau yang sebelah sini sapinya sudah rampas teman-teman dan ini mau dimasukkan ke dalam kandang kita ikuti mantap jiwa ini misalkan ada konteks ini mau digunakan atau mau diikutkan untuk kontes oleh Pak Haji Bambang dan memang untuk tahun ini belum dikeluarkan mantap sekali selamat menikmati kisaran bobot berapa ini Pak ini satu ton lebih satu ton lebih mantap kemudian di samping sebelah sini juga ada teman-teman lebih tinggi untuk sapinya jenis apa ini simental moncong warnanya agak gelap seperti silangan sapi FH dan sapi simental tapi bodinya tebal tapi bodinya tebal lebih dominan ke sapi simental jos teman-teman sapi-sapi jumbo di sumber tenak Bapak Haji Bambang kemudian kita lihat yang satu ekor lagi kakinya kaki petung mantap jika ini bisa teman-teman amati jos teman-teman mantap sekali dan jalannya juga masih enak sapinya gedaknya masih enak juga istimewa selamat menikmati ini kalau yang sebelah sini termasuk paling jumbo ini Pak mantap mantap sekali teman-teman jos bodinya panjang sekali kemudian yang istimewa dia di bagian dan kaki kakinya kaki petung besar-besar kemudian di atas teracak juga masih cukup lurus teman-teman untuk ukuran sapi sejumbo ini bisa teman-teman amati teracaknya juga masih bagus jos gandus maskot dari sumber tenak Bapak Haji Bambang sapinya masih aktif sering olahraga masih segar ini sapinya kayak sapi-sapi bule dari segi warnanya sendiri teman-teman untuk tingginya masih biasa menurut saya hanya saja di bagian lebar dan panjangnya ini yang di atas rata-rata jos gandus tadi penuturan Bapak Haji Bambang untuk sapi yang di sebelah sini sudah rampas atau gigi susunya sudah lepas semua teman-teman sudah berganti menjadi gigi tetap kemudian yang terakhir ini sapi beraman masuknya secara lebar lebih lebaran ini dibandingkan dengan sapi IPO pada umumnya bisa teman-teman bandingkan dengan sapi IPO jumbo yang di sebelah sini kalau dilihat dari bagian belakang ini lebih lebaran ini teman-teman lebih lebaran sapi yang ada di sebelah sini kemudian secara tulangan juga lebih besar ini sapi beraman jumbo di sumber tenak Bapak Haji Bambang kaki-kaki masih oke dan bodinya panjang kemudian yang menarik dari kandang sapi Bapak Haji Bambang ini di bagian tengah-tengah kandang ada kolam untuk berendam kerbo-kerbo yang dipelihara di tempat ini teman-teman meskipun dibandingkan dengan tahun kemarin jumlah kerbonya ini sedikit menurun ini ada sekitar satu dua tiga ada sekitar enam ekor mungkin karena dikeluarkan kemarin idul korban juga jadi untuk jumlahnya ini lebih sedikit bisa teman-teman amati ada kerbo empat dan gudelnya ini ada dua sebelah sana ini jantan kemudian yang sebelah sini petina ini juga petina kemudian di bagian wadah pakan ini juga lagi direnovasi beberapa tempat yang ada lubangnya ini lagi ditembel bisa teman-teman amati jos demikian dulu teman-teman video kali ini terima kasih sudah menonton semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih